Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar Memposisikan piston pada top akhir langkah kompresi Atau bahasa kerennya adalah ngetopkan mesin Ngetopkan mesin atau memposisikan piston Baik pada top akhir langkah kompresi silinder 1 Atau top akhir kompresi silinder 4 Pada kali ini kita akan menggunakan mesin Toyota C5K Bagaimana prosesnya? Mari kita belajar bersama-sama Alat yang kita gunakan cukup simple, sederhana Antara lain kunci kombinasi ring pas 19 Ini digunakan untuk memutar baut pulley Pada crank shaft Kemudian kita gunakan kunci ring pas 12 Ini kita gunakan untuk menutup silinder head Atau membuka baut silinder head cover Yang nanti ketika baut silinder head cover Atau head covernya itu kita lepas Akan terlihat proses pergerakan pada mekanisme katup Atau rocker aram Kemudian yang terakhir adalah tang Tang lancip Ini kita gunakan untuk melepas Terminal atau hubungan ke baterai Bahan yang kita gunakan adalah Satu unit engine Toyota Ini mesin bensin ya Seri 5K Seri 5K Nomor mesin Atau seri nomor seri bisa kita lihat di blok mesin Ini ya Ini seri 5K Pertama-tama kita cek Apakah terminal baterai longgar atau tidak Jika longgar Kita kencangkan Dengan cara memutar Baut kupu-kupu ini Selanjutnya Kita buka sedikit Trotel gas Kemudian Kita putar Kunci kontak Ke arah start Engine Telah Running Kita coba Naikkan RPMnya Kurang lebih Selama 2 menit Selama 2 menit Kita matikan engine Dengan cara Memutar Memutar Kunci kontak Pada posisi Off Selanjutnya kita lepas Negatif baterai Menggunakan kunci 12 Kita lepas Silinir Dengan cover Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mekanisme katup Mekanisme katup Dari engine Toyota seri 5K ini Mekanisme katup yang digunakan adalah jenis OHC Atau overhead cam shaft Kita identifikasi dulu Ini Mekanisme katup yang digunakan untuk silinder 1 Karena Engine ini Masih menggunakan Mekanisme katup Satu katup masuk Dan satu katup buang Untuk Tiap silindernya Ini mekanisme katup yang digunakan untuk silinder 1 Ini mekanisme katup yang digunakan untuk silinder 2 Ini untuk silinder 3 Dan ini untuk silinder 4 Kemudian Kita identifikasi juga Mana katup masuk Dan mana katup buang Dimana Jika katup Jika katup ada Mekanisme katup yang sejajar dengan intake manifold Ini intake manifold Maka sudah dipastikan ini adalah katup masuk Jika terdapat katup yang sejajar dengan exhaust manifold Exos manifold Exos manifold Ini yang menuju ke muffler Atau kenal pot Maka sudah dipastikan ini adalah katup buang Kita lihat yang silinder 2 Ini sejajar dengan intake manifold Sejajar dengan intake manifold Ini katup masuk Kemudian ini sejajar dengan katup buang Berarti ini Katup buang Karena sejajar dengan exhaust manifold Ini katup buang Sejajar dengan exhaust manifold Kemudian ini katup masuk Sejajar dengan intake manifold Kemudian untuk silinder 4 Ini sejajar dengan intake manifold Berarti ini adalah katup masuk Dari silinder 4 Kemudian Ini sejajar dengan exhaust manifold Berarti ini adalah katup exhaust Di silinder 4 Selanjutnya kita identifikasi juga Tanda pada blok mesin Nah disitu terlihat Ada 0 derajat Ada 10 derajat Dan ada 20 derajat Jika titik pada puli Berada tepat di 0 derajat Maka ini mengindikasikan bahwa Posisi piston Tepat berada di top Akhir Langkah Kompresi Langsung saja Kita tempatkan kunci 19 Pada baut pengikat puli crank shaft Kemudian kita putar Perlahan-lahan Searah dengan Putaran jarum jam Sambil kita putar Kita amati pergerakan katup Pada silinder 1 Kita amati pergerakan katup Pada silinder 1 Katup buang Atau excess valve Sudah mulai terbuka Ini menandakan bahwa Di silinder 1 Telah mengalami langkah Buang Kita putar terus Searah dengan putaran Jarum jam Menunjukkan bahwa Katup excess Mulai menutup Saat katup excess Selesai menutup Maka Katup hisap Mulai membuka Ini ya Katup hisap ya Mulai membuka Ini menandakan bahwa Di silinder 1 Telah mengalami langkah hisap Ingat setelah langkah hisap Langkah apa? Langkah kompresi Di silinder 1 Katup Masuk mulai menutup Saat katup masuk Tidak bergerak lagi Itu menandakan bahwa Di silinder 1 Mulai langkah kompresi Ini sudah mulai langkah kompresi Berat ini ya Putaran pulinya mulai berat Kita cari tanda titik Atau cowakan pada puli Ini cowakannya Sudah ketemu cowakannya ya Cowakan pada puli Posisikan Kita posisikan Tanda cowakan Tanda cowakan ini Di posisi 0 derajat Setelah tanda dipuli Berada di posisi 0 derajat Kita cek Pergerakan mekanisme katup Di silinder 1 Kita goyang-goyang Kita goyang-goyang Baut pengikat puli Dengan menggunakan kunci 19 Kemudian kita cek Pergerakan katup Di silinder 1 Ternyata katup di silinder 1 Katup di silinder 1 Semuanya Diam Hanya terlihat Katup Buang di silinder 2 Yang bergerak Dan Katup masuk silinder 3 Juga bergerak Serta Kedua katup di silinder 4 Juga Bergerak Selain cara di atas Untuk mengetahui Apakah posisi Piston di Silinder 1 Mengalami top Akhir langkah kompresi Atau tidak Bisa kita lihat Dengan cara Melakukan Pengecekan Posisi Rotor Pada Distributor Kita buka Kita lihat Rotor head Rotor head Ini sejajar Dengan Kabel busi Nomor 1 Kita coba Kita sejajarkan Kita pasang Tutup distributor Ini adalah Kabel busi Untuk Nomor Nomor 1 Ini ya Kita lihat Sejajar Dengan Kabel busi Nomor 1 Bagaimana caranya Jika kita ingin Ngetopkan Atau memposisikan Piston pada silinder 4 Pada posisi Top Akhir langkah kompresi Caranya sama Gampang Tinggal kita putar lagi Puli poros Engkol Baut Puli poros Engkol Searah putaran Jarum jam Sebanyak 360 Derajat Kita putar Kemudian Kita amati Pergerakan Katuk Pada Silinder 4 Ini katuk Masuk pada silinder 4 Telah bergerak Ke arah Mem Membuka Ini menandakan Bahwa Terjadi Langkah Hisap Di Silinder 4 Posisi Katuk masuk Mulai tertutup Langkah Hisap Mulai berakhir Katuk masuk Di silinder 4 Sudah tidak bergerak Nah Di silinder 4 Telah mengalami Langkah Pompresi Tinggal Kita tempatkan Tanda cowakan Pada Puli Ke Arah Ke posisi 0 derajat Kemudian Pergerakan Katuk Apakah Katuk Kedua katuk Di silinder 4 Bergerak Atau tidak Ternyata Kedua katuk Di silinder 4 Diam Dan Kedua katuk Di silinder 1 Bergerak Ini menandakan Bahwa Di silinder 4 Telah Mengalami Top Akhir Langkah Kompresi Atau Pistonnya Berada Di posisi Top Kemudian Kita bisa Cek Juga Ya Di Rotor Head Di distributor Menunjuk Ke Kabel Ternyata 4 Sebenarnya Ada Cara Cepat Kalau Kalian Sudah Hapal Pergerakan Katuk Cara Cepatnya Ini Kita Tinggal Posisikan Coakan Di Di Puli 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 Krang Sarp Pada Posisi 0 Derajat Posisikan Saja Ini coakannya Coakannya Coakan Kita Posisikan Di 0 Derajat Ini Sudah 0 Derajat Kemudian Dari Posisi Ini Kita Goyang Goyangkan Puli Baut Puli Kita Amati Silinder 1 Dan Silinder 4 Katuk Mana Yang Bergoyang Apakah Silinder Silinder 4 Ataukah Silinder 1 Kalau Yang bergoyang Ternyata Silinder 1 Berarti Menunjukkan Top Akhir Kompresi Silinder 4 Jika Ternyata Silinder 4 Yang bergoyang Mengindikasikan Bahwa Engine Ini Sedang Berada Di top Akhir Kompresi Silinder 1 Kenapa Karena Di Silinder 4 Katuknya Sedang Bekerja Dan Di Silinder 1 Katuknya Sedang Tidak Bekerja Setelah Kita Tahu Bahwa Di Silinder 1 Katuknya Tidak Bekerja Maka Tinggal Kita Posisikan Kembali Posisi Coakan Pada Puri Ke 0 Deraja Kita Pasang Kembali Silinder Head Cover Atau Tutup Kepala Silinder Tidak Tidak позвол Us Atau Tes Temproses Bukk Tes Tidak I Tidak Tidak Then S Tidak Utap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita coba untuk menyalakan engine kembali kita start matikan selamat menikmati 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 selamat menikmati